nah guys sekarang tuh lagi heboh banget tentang masalah skincare yang ada di Indonesia jadi kalian harus bersyukur banget sama dokter-dokter yang udah bantuin kita untuk membasmi para oknum-oknum mafia skincare ya teman-teman nih kalian bisa lihat sendiri disini ada dokter detektif yang awal kali muncul dengan munculnya beliau itu sudah sangat gempar sekali karena membongkar kedok-kedok mafia skincare nah kemudian dokter Oki dokter Richard itu juga beliau-beliau telah membongkar maklon-maklon dan owner-owner yang sama-sama-sama memafiakan skincare di Indonesia jadi kita lihat ya guys ya di sini kakaknya mereview tentang korupsi skincare yang overklaim jadi harga nggak sebanding dengan produk yang ada di dalam kandungannya tersebut dengan skincare karena public maklonnya bermasalah bahkan produknya sudah terbukti overklaim mulai dokter detektif dia pun kemana bukannya udah ada hasil uji lab yang disertakan ternyata hasil uji lab bisa berbeda karena sampel yang diuji di Beckom bisa berbeda dari produk yang dijual nah jadi kalian bisa lihat ya di sini untuk hasil uji lab itu benar-benar harus murni jujur jadi kadang dia menguji lab dengan harga ya dengan produk yang dijual sama produk yang diuji lab itu berbeda nah disini dokter detektif itu beliau Masya Allah beliau benar-benar membeli sendiri dan melek menguji lab sendiri produk yang beliau ingin uji lab jadi bukan ada produk tertentu yang khusus untuk diuji lab karena kita tidak tahu kalau misalnya produk tertentu yang ada yang ingin diuji lab mungkin udah ditambahkan dengan yang lebih bagus atau sebagaimana beda dengan produk yang dijual di pasaran nah jadi ini Masya Allah ya mungkin ini doa-doa para para orang-orang yang merasa terzolimi akhirnya terbuka juga supaya kita itu tidak dibodohi ya teman-teman ya Nah itu kalian bisa lihat sendiri di situ diklaim di produknya itu 10% tapi pas udah di uji lab hasilnya nihil nol bayangin deh teman-teman pantasan banget ya kalau kita ngelihat mereka-mereka tuh cepet kaya ya karena mereka mereka jual yang harganya gak sebanding dengan produk yang mereka jual tadi ya Hai penggada respon dari ownernya hanya percaya uji lab dari maklon dan tidak percaya uji lab dari luar bahkan owner sudah melakukan effort untuk melakukan uji efektivitas produk di luar dari uji kandungan dan terbukti kalau produk itu bisa mencerahkan masalahnya ini semakin jadi dugaan kuat kalau efek mencerahkan dari produk itu bukan berasal dari niacinamide tapi dari grup winon zat yang berbahaya seperti yang dibuktikan oleh dokter Richard Lee hidrokuinoni nah disini juga ada efek samping penggunaan hidrokuinon yang jangka panjang dia sangat beresiko menyebabkan iritasi kulit dan perubahan warna kulit yang signifikan ini memang ada hasilnya dalam jangka pendek tapi bisa berakbat patah untuk jangka panjang makanya dilarang oleh Bepom untuk skincare yang dijual bebas kita harus percaya sama brand apa caraku carilah brand yang orangnya jujur buat owner juga harus punya auditor eksternal dan jangan cuma percaya dari hasil uji lab maklon nah jadi buat kita yang pingin punya produk sendiri atau mau percaya produk skincare apa yang harus kita pakai kita harus bener-bener perhatian banget ya teman-teman ya dan juga buat para owner di sana di luar sana itu harus lebih selektif lagi karena kalian lihat sendiri ya itu ya efeknya itu tidak bagus buat pribadi karena mengandung dosa menjual barang-barang yang tidak layak untuk dijual ada unsur penipuan walaupun dia tidak tahu atau walaupun dia tahu kita tidak tahu ya jadi harus bener-bener jujur jujur sem gimana pun kita jualan bahkan ketika kita jujur itu malah akan mendapatkan berkah yang berlebih dari Allah juga dengan membeli bahan baku sendiri bukan dari pabrik maklon sekarang industri skincare sedang tidak baik-baik saja selama regulasi pemerintah bisa dibeli dengan uang cibu juga diduga terindikasi aku punya saksinya dia bisa mengeluarkan uang untuk mengubah regulasi di Indonesia luar biasa gimana pendapat kamu berita ini sudah diposting di website kontor politik yuk kita diskusi untuk kasih saran ke Bepom ya kan guys jadi kita harus bener-bener hati-hati banget untuk sekarang karena ini kasusnya benar-benar menggemparkan banget FVP aku semuanya tentang ini jadi kita harus hati-hati banget kalian kalau misalnya pakai produk-produk yang kalian tahu lah sendiri ornernya banyak flexing aku sendiri juga pakai tapi beneran itu enggak ada hasil di aku karena pas udah dicek dengan dokter detektif itu ternyata ya kandungannya enggak sesuai gitu guys jadi pesan aku buat kalian kita harus hati-hati ya sama-sama hati-hati sama-sama kita harus saling jujur ketika dalam transaksi jual beli itu oke guys mungkin ini aja berita yang lagi trending sekarang jadi pesanku buat kita semua untuk selalu hati-hati dan selalu jujur dimanapun kita berada buat kalian yang mau terbaik info terus tentang skincare-an apapun itu jangan lupa like comment dan subscribe channel channel ini untuk mendapatkan info yang menarik lainnya